Intro Baik, terima kasih pemirsa-pemirsa bersama kami dan manusia ku ramadhan yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan jujur dan adil tadi Habibana telah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sifat jujur karena bisa dipastikan siapa yang berlaku jujur maka dia mampu menciptakan keadilan atau adil lantas bagaimanakah kita memaknai kata daripada adil itu sendiri Syekh Muhammad Abdullah akan menjelaskan untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyihil Mustafa man allaman alwafa Muhammad alaihi afdolussalati wa taslim Ma ba'd Qawm muslimin Hadirin Misra Damai indonesia ku di mana Bun anda ada Habibuna Alhabib Ahmad al-Kaf Mas Agung Dengan tima Insya Allah subhanahu wa ta'ala Yang tadi Syekh Habibuna udah sampaikan Jujur dan adil Jujur dan adil Kalau tidak ada Negeri hancur Society hancur Social hancur Dan keluarga hancur Akhirnya Orang-orang hancur Adil itu Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama Al-Adil Itu artinya Bukan Hanya Kata aja Al-Adil Al-Adil itu Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Adanama Ar-Rahman Adanama Ar-Rahman Adanama Al-Adil Tapi apa itu adil Dan apakah adil itu Di satu hal Adil itu Istiqamah Di semua hidup kita Di jalan benar kita Itu yang maksudnya Adil Al-Haq Jalan Al-Haq Jalan yang benar Itu yang harus Faham dari maksud Adil Adil itu Dengan apa Dengan jujur Karena gak bisa kita adil Kalau kita gak jujur Kalau kita Orang zalim Pasti kita bukan Bukan Adil dan juga bukan Bukan orang yang jujur Jadi kita apa Artinya itu kita bohong Adil itu Adil itu Untuk hakim Adil itu Untuk Kebala keluarga juga Pasti Adil itu Ikut kita terus Dimana pun kita ada Adil itu Ada juga Di riwayat Di riwayat Ali Ali Radiallahu anhu Wa karramallahu Wajah Berdiri Samping Lawanmu Ini yang maksudnya Hakim Berdiri Samping Lawanmu Waktu Ali Radiallahu anhu Berdiri Kelihatan Kelihatan Muka Marah Habis Umar Habis Umar Radiyallahu anhu Selesai Mehakimi Ini dengan Adil Umar Radiyallahu anhu Tanya Ali Apakah kamu Marah Karena saya Minta Berdiri Samping Lawanmu Yang orang Yahudi Apakah Apa kata Ali Radiyallahu anhu Kata Tidak Tidak Wallah Saya takut Karena kamu Ya Umar Panggil saya Dengan Hormati Karena Kalau dibanggil Ya Aba Itu Hormati Saya takut Orang Yahudi Itu Berkata Adil itu Hilang Antara Qawm Muslim Karena Satu Kata Aja Dia takut Adil itu Di mana Kita ada Itu Adil Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Tidak Lihat Orang Yang Ada Di Kanan Atau Yang Di Kiri Dikasih Seperti Shontohnya Kalau Dikasih Satu Minit Melihat Orang Yang Di Kanan Dikasih Satu Minit Orang Yang Dikiri Walaupun Dengan Orang Yang Kamu Mempenci Atau Dengan Kaum Yang Kamu Mempenci Adil Itu Tidak Cambur Adil Itu Bukan Karena Ini Adik Saya Karena Ini Dari Keluarga Saya Atau Karena Ini Yang Saya Mempenci Adil Itu Harus Ikut Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Kita Kita Semuanya Walaupun Kita Belum Bunya Keluarga Seperti Isteri Dan Anak Pasti Tetap Adil Dengan Orang Yang Kita Lihat Dengan Miskin Dengan Siapa Aja Walaupun Dengan Juga Orang Tuhan Zagrullahu Khairan Terima kasih Syekh Muhammad Abdullah Yang telah Memberikan Sebuah Nasihat Yang sangat Luar Biasa Bawalah Adil Kemanapun Kita Pergi Karena Itulah Yang Mampu Menciptakan Perdamaian Di antara Kita Insyaallah Tema yang Sangat Menarik Sekali Ini Kita Tentu Saja Akan Elaborasi Dengan Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Anda Selepas Pesan Berikut ini Tetaplah Bersama Kami Damai Isyaku Yang Dipersembahkan Oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita Bersama ane